Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi sejak tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga BBM subsidi dibarengi dengan pembagian bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat. Menurut pengamat ekonomi dan peneliti pusat studi dan informasi pembangunan Pusiban Institut Asrian Hendicaya, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap harga sembako. Kenaikan harga BBM di tengah kebangkitan ekonomi dinilai kurang tepat karena membuat pemulihan ekonomi melambat. Pengaruh dari kenaikan harga BBM lainnya daya beli masyarakat menurun karena sembako naik dan membuat kesejahteraan masyarakat kembali terpuruk. Pembagian BLT menurutnya sangat baik di tengah kenaikan harga BBM. Akan tetapi bantuan ini tidak mampu membuat masyarakat bertahan. Kenaikan BBM yang... Kenaikan BBM udah pasti berpengaruh kepada harga-harga ya karena BBM ini kan menjadi bagian daripada proses produksi pada akhirnya terutama pada angkutan bahkan di dalam proses produksi untuk yang pengolahan. Ya jadi memang momentumnya kalau kita lihat dari proses pemulihan yang sedang baru mulai ya karena adanya pelonggaran aktivitas masyarakat nah itu membangkitkan ya membangkitkan kembali kegiatan ekonomi sehingga menuju kepada pemulihan. Nah dengan adanya kenaikan BBM ini tentu ini menjadi beban ya akan menekan proses pemulihan itu. Karena pada saat yang sama harga-harga pada naik. Pemurangan daya beli ini akan ya bagi masyarakat yang bawah tentu akan kesejahteraannya akan kembali teruruk kan gitu ya dengan kenaikan harga ini. Sementara mereka sendiri mungkin perbaikan ekonominya belum stabil gitu ya. Nah tetapi pemerintah sebetulnya sudah menggelontorkan BLT BBM ya. Ini satu proses kebijakan yang baju menurut saya. Karena selama ini kebijakannya dikeluarkan dulu nanti BLT-nya baru melakukan yusul ya. Nah kalau ini kan BLT-nya dikelontorkan kebijakannya baru dikeluarkan kan gitu ya. Itu artinya kelompok masyarakat yang tidak mampu terdampak akan punya solusi untuk setidaknya mempertahankan ya posisinya. BBM ini sudah lama di, ya soal subsidi ini kan sudah banyak disoroti gitu ya. Lebih baik yang tepat sasaran itu adalah kepada siapa pengguna yang pas gitu kan. Nah kalau misalnya BBM subsidi itu untuk angkutan umum ataupun untuk industri kecil ya harusnya teridentifikasi agar penggunaannya tepat sasaran gitu ya. Dilanjutkan asrian penurunan daya beli pasti akan terjadi dan masyarakat menengah ke bawah hanya terselamatkan untuk beberapa waktu saja. Padahal kelompok ini menjadi penggerak ekonomi. Dalam kondisi demikian menurutnya masih ada masyarakat yang belum dapat BLT dan kenaikan harga BBM bisa memicu kenaikan inflasi. Meskipun kenaikan BBM sudah dengan penuh perhitungan. Roy Diskursus Network melaporkan.